Intro Kenaikan inflasi Kabupaten Manokwari pada akhir tahun 2022 disebabkan kenaikan harga tiket pesawat dan harga ikan Hal tersebut dipicu naiknya harga BBM beberapa waktu lalu Terkait hal itu, Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo berharap Tim penanganan inflasi daerah TPI di Manokwari bisa bekerja maksimal menekan laju inflasi daerah Ikan merah, ikan yang lain-lain itu kalau di Jakarta itu ikan dari Papua ini menjadi primaduna Ketika dibeli di tengah laut oleh mungkin kapal-kapal yang mau dipawa ke Jakarta itu mungkin angkanya naik Ketika naik dijual ke pinggir, ke daratan yang konsumennya orang Manokwari sendiri harganya juga naik Mungkin salah satunya juga itu membuat inflasi Jadi harga ikan ini juga membuat inflasi Satu harga ikan, satu harga tiket transportasi itu tadi Saat memimpin rapat koordinasi tim penanganan inflasi daerah Manokwari Secara khusus Edi Budoyo mengapresiasi TPI di Manokwari yang sudah mengambil langkah di awal tahun Salah satunya dengan melaksanakan rapat penanganan inflasi daerah Sementara itu Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat melaporkan Tingkat inflasi Kabupaten Manokwari Desember 2022 Searah dengan bulan sebelumnya Tercatat 1,85% inflasi bulanan Dan 6,06% inflasi tahunan Bank Indonesia mengklasifikasikan top 5 andil komunitas inflasi tahunan Yakni angkutan pesawat, tomat, bensin, daging babi, dan kue kering berminyak Sedangkan top 5 andil komunitas deflasi tahunan Yaitu cabai rawit, biaya administrasi transfer uang, siri, jakalang diawetkan, dan bunga papaya Menurut Hamdi, salah satu cara menekan inflasi adalah dengan membatasi permintaan komunitas keluar daerah Manokwari Selain itu BI juga memproyeksikan inflasi akan menurun di tahun 2023 Seiring dengan adanya proyeksi turunnya harga minyak mentah dunia Dan adanya koreksi minyak kelapa sawit Harga minyak goreng mungkin akan lebih turun daripada yang sekarang gitu Pak Kemudian harga minyak mentah dunia itu juga diproyeksikan akan turun Pak Jadi kita berharap ini harga-harga seperti bensin dan solar itu akan kembali seperti tahun 2022 awal gitu ya Pak ya Hal senada disampaikan perwakilan BPS Papua Barat Kairul Umap Menurutnya inflasi tertinggi adalah transportasi dan makanan Terus selama setahun yang memiliki inflasi terbesar Mengalami kenaikan terbesar itu memang benar di transportasi 14,35% Dan keduanya ada di faktor makanan Yang terjadi dengan makan dan minum 13,33% Dengan inflasi tahunan 6,06% Kabupaten Manokwari berada pada peringkat 6 Sulampua Dan peringkat 41 Nasional dari 90 kota yang tersebar di Indonesia